Pak Aditya, ada dua Aditya ya, Aditya Inka sama Aditya Hongkong. Aditya Wisesa. Oke semuanya. Selamat sore. Dalam menjalankan ibadah puasa ini. Saya beruntung hari ini lagi di work from home, jadi lumayan masih bisa curi-curi tidur siang sedikit. Oh gitu. Selamat menjalankan ibadah puasa Bapak Ibu ya. Oh ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Maunya puasa di Madiun nih. Masih 28 hari lagi kok, ya nggak lama itu. Countdown terus. Aduh kok tinggal 28 hari lagi ya. Tinggal lah kan. Nggak sampai sebulan tuh. Selamat sore Pak Satya. Pak Satya di hutan. Kira-kira begitu Pak. Oke kita mulai aja ya. Sambil nanti saya approvein teman-teman yang berdoin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi teman-teman yang Alhamdulillah bisa bergabung sore hari ini di Ramadan yang kedua. Mudah-mudahan ini dengan kita ketemu semakin tambah semangat puasanya. Apalagi sudah menegakkan buka puasa. Mungkin yang di Hongkong nih sudah sebentar lagi buka puasa. Tapi mudah-mudahan sambil menikmati ini. Nah sore ini kita akan mencoba membahas, mengulas sebuah buku marketing lagi. Jadi waktu itu kita sudah membahas beberapa buku marketing ya. Yang terakhir The Brand Gap oleh Mas Zain Imtias. Dan hari ini kita membahas The 22 Immutable Laws of Marketing. Jadi ini buku yang ke-36. Ini adalah buku-buku yang sudah kita bahas untuk refresh aja. Jadi sudah ada 35 buku. Dan kali ini kita membahas yang ke-36, marketing. Kemudian pekan depan insya Allah kembali ke leadership lagi. Buku Karya Anak Bangsa, Public Leadership. Kemudian di pekan setelahnya adalah Mind Over Mood. Ini insya Allah Bu Oktina Burlianti yang akan membahas. Kemudian mestinya kita sudah kena libur lebaran dan sebagainya. Setelah itu baru kita sambung dengan The Best of Slater. Dan terakhir Rehumanizing Leadership. Nah kemudian hari ini kita akan dipandu oleh, atau bukunya akan dibedal oleh Pak Budira Arjo. Sekaligus sebagai guest juga karena praktisi di bidang startup dan juga sekaligus dosen di ITB, di elektro atau informatika sekarang. Oke, kita lanjut aja dengan Pak Budira Arjo untuk menyampaikan materi. Bukunya apa isi dari 22 Immutable Laws ini. Mungkin enggak 22 kali ya, karena kalau 22 capek juga ini. Kalau satu jam 22. Tapi enggak tahu, nanti kita serahkan ke Pak Budira Arjo. Nanti kita bahas rami-rami seperti biasa. Kita juga sebagai guest. Monggo Mas Budira Arjo, Mas Boing, silakan dilanjut dengan bahasannya. Siap. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngabuburit. Nah, kita ngabuburit nih. Ngabuburit enaknya sebetulnya sambil makan kuaci. Kita bahas buku. Ini keren amat buku. Jadi, Mas, aku minta di ini dong, boleh allow untuk nge-share. Belum. Pastinya sudah, belum ya? Belum. Oh, sorry-sorry. Coba saya... Sudah, sudah, sudah. Alhamdulillah, sudah. Nah, jadi ini bukunya keren amat ini. Jadi, ceritanya saya itu ketika memulai bisnis itu sudah tahun... Saya sebenarnya by accident memulai bisnis. Itu waktu saya di Kanada, waktu saya sebagai mahasiswa by accident. Nah, kebetulan saya punya beberapa mentor. Salah satu mentornya keren banget itu. Keren. Mentornya dia dari keluarga konglomerat yang dia konglomerat besar pada waktu itu. Dan yang mana dia... Dia tidak suka kehidupan konglomerasi, tapi dia sukanya teori-teori bisnis. Jadi, dia kabur ke Amerika malah. Nah, dia ngajarin saya macam-macam MBA jalanan, kira-kira gitu ya. Jadi, bukan sekolah MBA, tapi MBA jalanan. Salah satu buku yang dia sarankan kepada saya, yang dia wajibkan ke saya baca adalah buku ini. Ini adalah Law of Marketing. Saya baca bukunya. Nah, bukunya ini memang keren amat. Yang menariknya itu bukunya tipis. Ya, bukan tipis saja. 140 sekian halaman lah gitu ya. Tapi, dibanding buku-buku lain yang tebal, ini buku ini enak gitu bacanya. Jadi, bacanya cepat. Wah, ini keren amat bukunya. Tapi, habis saya baca, baca lagi, baca lagi. Jadi, buku ini bolak-balik saya baca gitu. Terutama bagian awal-awalnya. Begitu bagian awalnya saya baca, terus saya berhenti lagi merenung. Jadi, bukunya ini merupakan buku yang saya wajibkan kepada mahasiswa saya untuk dibaca. Tentu saja ada buku-buku lain yang lebih akademik ya. Bagi saya ini, kalau dilihat, ini kurang akademik dari kacamata akademik, tapi dia lebih praktikal. Jadi, lebih jalanan. Street smart gitu ya. Nah, buku ini membicarakan tentang 22 immutable loss of marketing. Jadi, kalau kita bilang, maksudnya, kenapa sih ada loss? Dia bilang, kan selalu ada hukum. Hukum macam-macam. Masa dihukum fisik ada, termodinamik ada. Masa di marketing nggak ada ya? Ini kalau menurunkan rumusnya kayak gitu ya. Marketing juga harus ada dong rumusnya. Nah, mulailah dia menurunkan rumusnya. Jadi, dia berdasarkan penelitiannya bertahun-tahunan, dia kumpulkan berbagai marketing, strategis, macam-macam ya. Brosur, spanduk, segala macam dia pelajari. Dan hasilnya adalah yang ini. Dia turunkan loss. Nah, loss ini dalam artian memang bukan loss yang diturunkan, tapi loss yang dia buat. Seperti kalau di bidang saya itu ada Metcalfe's Law. Terus ada lagi Gordon Moore's Law. Moore's Law yang komputasi komputer itu meningkat setiap 18 bulan. Dua kali ya, meningkat dua kali setiap 18 bulan. Kita merema aja komputer itu akan lebih hebat dua kali setiap 18 bulan, dan lain sebagainya. Itu berhasilkan empirik ya, dia temukan gitu. Nah, ini kayak gitu. Jadi loss-nya kayak gitu ya. Immutable artinya maksudnya itu tidak bisa berubah. Nah, sebetulnya dia ini immutable rada ini juga. Immutable, tidak bisa berubah. Kayak blockchain aja. Immutable blockchain. Nah, ini juga itu. Immutable, tidak bisa berubah. Menurut saya bukunya bagus ya. Masih relevan sekarang. Hanya mungkin contoh-contohnya yang perlu diupdate aja. Jadi menurut saya masih benar apa yang dia ceritakan. Nah, dia memulainya begini. Jadi dia mulai dari law nomor satu, law of leadership, kemudian dia turunkan law nomor satu ini dimodifikasi menjadi law nomor dua, modifikasi gitu. Jadi law modifikasi itu kalau menurut saya bisa jadi menjadi memfokuskan atau exception gitu ya. Tapi bagus juga dia caranya gitu ya. Jadi dia mulai dari law yang pertama sampai nanti law 22. Nah, seperti tadi Mas Toti udah sebutkan, saya nggak akan bahas semuanya, tapi saya bahas yang awal-awal aja, yang interesting aja ya. Nanti ini pokoknya buku ini wajib dibaca gitu. Kalau dari semua buku-buku marketing ada ini, wajib buku ini. Karena bukunya gampang karena ya, jadi bukan sesuatu hal yang rumit ini bukunya. Contoh, nah yang pertama. Yang pertama itu dia adalah law of leadership. Jadi dia mengatakan, it's better to be the first than to be better. Jadi yang penting duluan, bukan masalah better atau, tapi penting duluan, the first gitu ya. Kenapa demikian? Karena kita ini ternyata tidak, orang itu diwired hanya bisa mengingat satu ya. Jadi kita tidak mau berubah lagi. Kalau kita udah punya satu perception itu, dia sudah nggak akan berubah lagi. Dan pemahaman kita itu ya karena kita melihatnya yang pertama kali. Kalau kita melihat pertama kali motor, ya itu ya gitu motor, ya itulah bagi kita. Nah, dan itu dibuktikan dengan contoh yang dia contohkan gitu ya. Misalnya, ini yang contohnya memang agak kurang, bagi kita-kita mungkin kurang, nah gitu ya. The first person to fly Atlantic Ocean solo. Siapa? Charles Lindbergh. Pertanyaan, yang nomor dua siapa? Nggak ada yang tahu. Sama sekarang nih, coba saya tanya, siapa orang yang pertama kali menginjakan kaki di bulan? Armstrong. Semua orang tahu yang Armstrong. Yang nomor dua siapa? Edwin. Bingungan kita ya. Yang nomor tiga, ya udah nggak bisa lagi ya. Tapi kita cuma tahunya nomor satu sih. Jadi ya memang normalnya manusia tuh begitu nomor satu gitu. Nah, jadi lebih baik di bulan. IBM sebagai contohnya, dia adalah perusahaan yang pertama di komputer ya. Jadi perusahaan komputer pertama, IBM. Jadi sampai sekarang orang-orang kalau komputer di kepala nya IBM. Terutama orang-orang yang lama. Kenapa? Ya karena dia yang pertama, IBM gitu ya. IBM itu orang yang pertama. Coca-Cola juga. Meskipun ada Pepsi, Coca-Cola. Di kepala orang itu. Kalau disuruhnya, Coca-Cola. Ya karena itu yang pertama gitu. Ada lagi mesin fotokopi itu Xerox. Di Xerox. Bahkan kalau di North American itu, kalau kita mau fotokopi namanya, ini bisa di Xerox nggak? Tolong di Xerox-kan gitu. Meskipun di depannya itu mesinnya pakai Minolta. Tolong di Xerox-kan gitu ya. Jadi selalu the first. Jadi kita aim-nya adalah the first. We have to be the first. Kalau membuat produk atau servis, kita be the first. Tapi kan susah banget ya, kalau kita bukan the first. Gimana gitu ya? Nah, tadi yang orang yang pertama, flying solo lewat Atlantic itu Charles Lindbergh. Yang kedua ada. Yang kedua itu sebenarnya lebih jagoan daripada Charles Lindbergh. Tensinya lebih sedikit, waktunya lebih sedikit. Tapi ya nggak penting. Yang penting adalah yang pertama dulu. Yang nomor tiga. Yang nomor tiga siapa yang nomor tiga? Nggak ada yang tahu ya. Yang nomor tiga itu sebenarnya namanya Emilia L. Erhardt gitu ya. Nggak ada yang tahu. Tapi kalau disebut orang atau perempuan pertama yang baru orang tahu, Emilia Erhardt. Jadi ini yang kedua. Jadi law pertama dimodifikasi. Jadi law of category. If you can't be the first in the category, ya buat kategori baru, set up new category so you can be first. Jadi kita cari, kita jagoannya di mana ya? Kita nggak bisa yang pertama gitu ya. Jadi karena saya bukan penerbang pertama yang lewat Atlantic Ocean, tapi kalau gitu saya penerbang perempuan pertama. Itu coba dimodifikasi lagi yang lain-lain. Misalnya tadi, di dalam kepala orang, komputer itu IBM. Pada zamannya itu mainframe kan ya memang. Mainframe komputer itu mainframe itu. Maka Dek mikir-mikir. Kalau gitu saya, the first mini komputer. Nah dia set up kategori. Kalau dia buat kategorinya ikut komputer, si Dek ini, si digital ini ya, si Dek ini dia nggak akan bisa. Karena kepala orang, komputer lah, IBM. Tapi kalau saya, the first mini komputer, orang-orang mikir kalau mini komputer, ya Dek lah. Demikian pula Cray. Cray itu the first super komputer. Jadi kalau dia bilang komputer, ya... Tapi kalau the first super komputer Cray. Di belakang kepala saya juga, kalau dulu super komputer, ya Cray gitu ya. Charles Schwab, dia juga sebenarnya broker. Tapi dia bukan the first broker, dia the first discount broker. Benar juga ya set up-nya gitu ya. Nah contoh yang kekinian, contoh yang kekinian. Nah jadi contoh kekinian itu gini. Kalau di nolak menarikan dulu, sosial media sosial itu, di kepala orang itu MySpace. MySpace. Jadi first social media di kepala orang MySpace. Facebook muncul. Wah kalau saya media sosial, saya kan udah diambil sama MySpace ya. Social media sosial, social media itu udah diambil. Kalau gitu, dia bilang, saya itu the first social media with real ID. Jadi kalau di Facebook, ID-nya kan ini Budi Raharjo, harus Budi Raharjo. Oh nggak boleh. Pakai nama-nama yang aneh-aneh, harus gitu. Oh MySpace boleh. Pakai nama band, nama pribadi, nama samaran boleh. Nah Facebook buat setup baru, dan bahkan kategori barunya ini take over kategori yang lama. Jadi kategori yang lama, yang general tadi, sosial media di take over sama si Facebook. Jadi Facebook mengalahkan MySpace. Jadi kalau orang lihat sekarang sosial media itu. Kemudian muncullah Instagram. Instagram dia muncul. Wah dia kan udah ada media sosial, tapi media sosial on handphone ya, on mobile phone, itu yang pertama Instagram. Dulu kalau kita lihat Facebook kan, Facebook itu kan selalu di web browser ya dulu. Web browser, komputer, web browser. Nggak ada aplikasinya itu. Nah Instagram muncul bahwa, saya media sosial di handphone. Di handphone dan fokus on ini ya gambar. Tapi saya yang pertama di handphone. Wah si Mark Zuckerberg pinter juga. Kalau gitu gue beli aja tuh. Dia beli Instagram ya. Jadi dia beli Instagram, jadi dia yang ngerajanya juga. Dan dia cepat-cepat juga buat aplikasinya di mobile phone. Jadi itulah sebabnya sekarang Facebook ada di mobile phone. Tapi kalau di kepala orang, kalau yang mobile phone, media sosial apa kamu? Instagram di kepala orang-orang. Tanya aja anak-anak sekarang gitu ya. Mobile phone, media sosialnya apa? Instagram pasti. Saya kalau nanya ke mahasiswa saya, saya tanya dari 60 mahasiswa, mungkin 40 mahasiswa itu Instagram semua. Facebooknya udah kayak nggak dimaintain asal ada aja gitu ya. Jadi semua Instagram gitu ya. Jadi tadi ya, jadi kalau kita nggak gini, kita set up kategori. Kayak misalnya saya bukan the first pembicara, kalau gitu saya the first pembicara pakai kopeah. Saya the first pembicara pakai kopeah, pakai bendera Indonesia. Oh lebih spesik lagi. nggak ada tuh. Saya yang nomor satu duluan gitu kan. Karena kalau duluan, nanti yang lain duluan kan. Ya, berarti beda ya. Berarti gitu ya. Jadi, oh ini bener juga ya. Dua ini, ini buku ini yang buat saya itu sebenarnya bolak-balik itu dua ini terus ya dulu. Jadi saya selalu mikir, the first, set up kategori, the first set up kategori ini, dua ini yang selalu saya bolak-balik ini. Dan nanti ada tiga lagi yang membuat saya selalu bolak-balik di buku itu. Dan saya nggak bisa move on ke yang lain-lain ya. Sebetulnya buku ini udah saya baca bolak-balik, bolak-balik. Tapi yang ini beberapa depan ini selalu saya mikir. Terus ya. Jadi buku ini menariknya tuh setiap saya baca tuh selalu ada yang baru. Buku yang bagus itu gitu. Kalau setiap baca, kok dulu saya baca ini, kok nggak pernah ini, nggak kebaca ya? Kayaknya kalimat ini gitu ya. Jadi menariknya gitu ya. yang ketiga. Nah, yang ketiga ini law of the mind. Dimodify lagi tadi. Jadi yang benernya, it's better to be the first in the mind than the first in the marketplace. Jadi lebih penting tuh sebenarnya di kepala orang daripada jualannya. Jadi the first in prospects mind, dari customer mind. Jadi kan the whole point of marketing kan gitu ya, supaya kita ada di kepalanya orang ya. Jadi si buku ini bilang, the single most wasteful thing in marketing is to try change a mind ya. Jadi kalau orang udah punya gitu, udah, lepasin aja. Udah, udah biarin aja. Udah, udah biarin aja gitu ya. Sebagai contoh, personal computer itu sebetulnya alter 8000 ya, 8001 itu yang kit itu. Itu zamannya saya juga gitu. Yang namanya personal itu pake switch, cek, 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 cek gitu. Tapi kalau dibilang orang home, komputer, personal computer, Apple. Apple II dulu kan ya. Apple II tuh. Udah. Padahal ini yang beneran itu yang ini gitu ya. yang keluar di pasaran, tapi di dalam mind orang tadi ya. Jadi yang betul itu adalah the first in the mind ya. Biarin aja dia jualan duluan, tapi di kepala orang, nah ini gimana caranya? Bagi contoh, mainframe itu sebetulnya yang first bukan IBM sebetulnya. Unified ini the first mainframe. Sebetulnya gitu ya. Nah, tapi IBM ini, karena dia bisa menggelondorkan massive marketing di kepala orang, mainframe tuh ya IBM. Nah, jadi tadi law yang pertama, leadership dimodify, jadi law nomor dua kategori, dimodify lagi law in the mind. Yang penting the mind. Gimana kita di kepala orang itu gitu ya. Nah, yang keempat, yang keempat menarik, the law of perception. Jadi marketing is not a battle of products, it's a battle of perception. There are no facts. There are even no better production, itu nggak ada ya. Jadi the perception, everything else is illusion. Sebagai contoh, kalau produknya lebih bagus, Linux itu lebih menang daripada Windows. Sudah jauh gitu ya. Tapi masalahnya bukan itu. Persepsi dalam kepala orang, Linux itu komputernya untuk nerds. Orang-orang yang suka coding, segala macem. Padahal kalau pakai komputer Linux kayak saya itu ya, udah Apple banget ininya user interface-nya. Tapi perception orang udah nggak bisa diubah. Jadi reality itu ya. Nah, persepsi juga terkait dengan produknya. Sebagai contoh, di buku ini ngambil contoh pada zaman itu ya, sales Honda di Amerika itu, Honda kan buat produk ya, di Amerika dan di Jepang. Di Jepang, di Amerika, sales Honda itu tinggi, untuk imported cars ya, tinggi. Tetapi untuk di Jepang, sales Honda ini nomor tiga. Dan nomor tiganya itu jauh banget di bawah Toyota dan Nissan. Sales-nya Toyota aja itu empat kali dari sales-nya Honda. Kenapa di segitu? Karena di Jepang, kalau yang namanya Honda itu motor. Jadi udah beli Honda gitu. Kalau di Amerika, Honda itu mobil kan ya. Relude atau apa. Kalau kita motor Honda gitu. Nah, di persepsi orang, itu Honda itu motor. Kayak sama, kalau dalam kacamata saya juga, kalau dulu ya waktu kecil, kalau naik itu, oplet. Oplet itu, kalau di Bandung kan oplet ya. Dari atas itu sampai stasiun itu oplet. Kalau yang lain-lainnya itu Honda. Naik Honda gitu ya. Itu maksudnya naik. Angkutan umum itu Honda dulu kan ya. Di kota lain-lain itu mungkin. Suzuki naiknya apa gitu ya. Jadi di kepala orang itu itu ya. Di kepala kita juga, kalau disebut Harley Davidson, itu pasti motor ya. Kalau ada Harley Davidson buat mobil, lucu juga. Mau beli mobil dari Harley Davidson, pasti penjualannya jauh. Dari mobil yang jelek sekalipun ya. Nah, jadi ini adalah persepsi ya. Jadi sebetulnya kita battle-nya battle perception. Engineering boleh bisa bikin better products, tapi bagaimana persepsi di orang. Nah, tujuannya kalau memang kita membuat, tadi siang tadi mendiskusikan tentang bagaimana marketing yang bagus itu adalah membuat produk, sehingga the product market itself ya. Jadi programnya itu masih... Contohnya paling gampang itu kalau orang jualan motor Honda di Indonesia. Kalau orang jualan motor Honda, itu di Indonesia itu tinggal baka kalkulator. Jadi bagaimana? Harganya mau berapa? Dia itu nggak nyebutin lagi, Honda itu motor yang terbaik. Dia nggak perlu ngomong-ngomong lagi, Honda itu tinggal baka kalkulator. Mas, hondanya berapa, mas? Atau cicilannya berapa? Dia udah ngomongin-ngomongin lagi. Kalau kita mau produk motor lagi, misalnya, ini Kawasaki. Warisak dulu. Kawasaki itu gini, ini bagus, lebih bagus dari Honda, gini-gini gitu ya. Tapi kalau Honda udah ngomong-ngomongin, ini Honda. Itu sama. Kalau kita bicara tentang office, udah ngomong-ngomong lagi, mau produk office ya, ini Microsoft Office, software office. Nggak ngomong-ngomong lagi, Microsoft Office ini nggak ada. Mau butuh lisensi Microsoft Office-nya berapa? Udah gitu aja langsung kalkulator. Nggak ngomong-ngomong lagi Microsoft Office, punya capability ini, ada word-nya, ada powerpoint, nggak lagi gitu ya. Jadi di kepala orang, persepsi kalau ini office. Nah, contohnya yang nanti ada lagi-lagi itu, kalau dulu, dulu nih juga time ya, memang nggak dijaga juga sih. Kalau kita bilang spreadsheet, zaman saya masih muda, Mas Toti masih muda, Lotus 1, 2, 3. Kan ya? Kalau kita bilang spreadsheet, pasti Lotus 1, 2, 3. Udah. Kalau sekarang disebut spreadsheet, pasti Excel. Udah. Di dalam kepala orang persepsi, kita buka spreadsheet ya, Excel. Materi juga. Kita buat presentasi, kita buka PPT ya. Bukannya itu udah, nggak ngomong apa-apa lagi ya. Jadi ini gitu ya. Jadi persepsi, marketing is a battle of procession. Bahwa office atau apa tuh, mungkin ada office yang lebih bagus lagi, nggak penting tuh. Nggak penting lagi di sini ya. Jadi itu ya. Nomor 5, nah ini juga menarik adalah, fokus. Nah ini biasanya, kita mencari tuh, yang kita sebut, kalau sekarang anak-anak sekarang tuh, tagline-nya gitu ya. Tapi sebenarnya yang lebih menarik tuh, kalau kita bisa buat satu kata, owning a word. di kepala orang, kalau word itu apa ya asosiasinya? Sebagai contoh, kalau di Amerika, overnight itu pasti relasinya dengan FedEx. Komputer, IBM. Cola, Coca-Cola. Nah, kalau ini saya kemarin nanya ya, kalau saya boleh nanya ke teman-teman sekalian, kalau coklat di dalam kepala teman-teman ini, apa ya? Kalau katanya apa ya? Kalau saya berdoa, sebut coklat gitu. Perusahaannya atau merknya apa? Silver Queen. Ada yang Silver Queen. Ada yang apa lagi? Kat Buri. Kat Buri apa lagi? Kat Buri ya? Van Houten. Van Houten, ya. Yang segitiga tuh apa, Pak? Namanya, Pak? Tom Leron. Tom Leron. Tapi ya. Warna, warna, Pak. Coklat tuh warna. Coklat. Tapi kalau saya survei ya, kalau saya bilang coklat, makanan coklat, yang apa? Itu kemarin saya coklat ke mahasiswa saya, Kat Buri semua. Yang Silver Queen tuh yang lama, kayak Mas Toti sama saya, Silver Queen. Tapi yang lainnya tuh, Kat Buri semua. Benar, saya bilang, oh Kat Buri. Kalau di Amerika, Hershey. Jadi itu ya, coklat tuh Hershey. Nah, itu yang bagaimana kita mengasosiasikan, memfokuskan, sehingga kita bisa, wah, kata itu milik saya. Sebagai contoh, driving. Driving machine itu, BMW itu. BMW, driving. Safety, Volvo. Mobil apapun, kalau belum kami, lebih aman, safety, segala macam. Karena orang tuh, Volvo kalau safety itu ya, di dalam orang. Engineering, Mercedes. Engineering. Jadi ini owning a world gitu ya. Nah, sekarang sama orang-orang nyari. Sosial media tuh apa owning a world? Saya tanya ke basisor saya, sosial media, di kepala Anda apa? Sombongannya Instagram. Gak ada satupun yang bilang Facebook. Gak ada yang TikTok juga. Mungkin generasinya ya. Jadi, oh, generasi sekian gitu ya. Jadi, target dari kita adalah meng-owning a world tadi. Ini saya selalu saya pikirkan. Sebagai contoh, saya perusahaan security. saya kan saya punya perusahaan di IT security ya. Saya tuh pengen mengasosiasikan dengan word integrity. Jadi, saya tuh cuma satu. Integrity gimana caranya ya? Jadi, saya supaya mau fokuskan, saya kalau mau disebutkan, saya tuh integrity perusahaan. Saya tuh integrity itu aja lah. Udah integrity aja lah gitu ya. Nah, itu yang jadi marketingnya tuh nanti difokuskan ke arah sana. Supaya fokus ya. Gak kemana-mana. Hal yang sama juga, kalau teman-teman lihat, kalau Budi Raharjo ini, saya tuh pengen dikategorikan, diasosiasikan dengan word security. IT security, Budi Raharjo. IT security, Budi Raharjo. Yang mana ini bikin pusing ya. Nanti kita lihat ada ini lagi ya. Ya, itu karena gini, sekarang saya kan punya perusahaan AI. Saya gak mau diasosiasikan dengan artificial intelligence. Jadi, saya bilang, wah harusnya partner saya. Karena nanti orang bingung, Pak Budi ini AI atau security? Gak boleh itu. Jadi, saya harus fokus. Harus fokus. Jadi, IBM tuh computers. Nanti di kebelakang hari itu ada masalah. IBM kan punya lininya macam-macam ya. Ada pen, ada segala macam. Itu bikin kacau. Malah salesnya. Pokoknya, masalah perusahaannya itu jadi malah kacau gara-gara dia tidak fokus. Brandingnya itu. Ini sehingga dia, akan menyulitkan marketing. Nah, kalau di kata-kata ini tadi, dan kata-kata ini tidak bisa di-share. Nah, dia law ke-6 adalah, two companies cannot own the same world in the prospect's mind. Jadi, kalau overnight, ya sudah FedEx, ya sudah. Melekat aja di situ ya. Jadi, gak bisa berubah lagi. Jadi, itu hukumnya. Jadi, Nah, kalau kita bukan nomor satu, gimana caranya? Kita udah coba. Kalau macam kita gak bisa nih jadi nomor satu. Jadi, kalau gitu, kita strategi marketing nomor dua, nomor tiga gimana? Ya, kita akui aja. Kita di ladder kita, kita tahu di strategi kita itu, kita itu nomor dua. Ya sudah, akui aja. Sebagai contoh, Avish Renekar, dia bilang ya, nomor satu itu Hertz ya, untuk Renekar. Jadi, dia bilang gini, akhirnya dia coba dia ngejar Hertz, gak kejar-kejar. Akhirnya dia bilang gini, why go with us? Because we try harder. Jadi, dia ngakui sebetulnya gitu ya. Ya, kayaknya kalau saya juga nih, kambing Cairo, nomor dua terenak gitu kan ya. Saya gak tahu nomor satu terenaknya itu yang mana. Saya suka kambing Cairo nih kan ya, waduh, nomor dua terenak gitu. Saya gak berdua lagi nomor satu, nomor dua aja nih. Jadi, strategi marketing kita juga, kita bisa, ya kalau, jangan berang, jadi, jangan coba-coba, mengasumsikan kita nomor satu gitu ya. Karena orang-orang gak tahu, kamu bukan nomor satu, kamu nomor dua. Ya sudah gitu ya. Terus kemudian, the law of duality. Dia bilang, in the long run, every market becomes a two horse race. Jadi, hanya dua biasanya market itu. Nanti yang ketiga keempat itu, jauh sekali scalenya ya. Jadi, nomor satu, dua. Kayak makanan misalnya, burger McDonald's sama Burger King. Udah, yang lain itu, wah, jauh lagi di bahannya. Kalau dulu, ini film itu kan ya, Kodak sama Fuji. Udah, dua di atas. Sepatu, Nike sama Reebok. Udah, yang lainnya di bawahnya segala macam. Udah, selalu dua. Sekarang, ini kayak di Indonesia, ini marketplace ya. Marketplace ini, saya gak tahu, udah tinggal dua atau masih tiga kan ya. Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Kalau sekarang, malah setinggal, saya pikir tinggal dua ya. Tokopedia sama Shopee sekarang gitu ya. In the long run. Jadi, Bukalapak ini bakal tewas ya. Dia kalau gak, ini kan, dia memahami itu, dia akan tewas. Karena, in the long run, nanti satu-duanya menguasai, yang tiga itu jauh di bawahnya gitu ya. Jadi, dia tunjukkan banyak contoh-contohnya ya. Oh, benar juga ya. Nah, saya mau terjun, saya mau stop di nomor sembilan aja. The law of opposite. Kalau kita mencoba, saya gak akan bakalan di nomor satu. Saya kejar nomor dua aja ya. Berarti, saya lihat strateginya, determined by the leader gitu. Nah, perlu diingat, bahwa orang itu ada yang ingin beli dari leader, tapi ada juga orang yang tidak ingin beli dari leader. For whatever reasons gitu ya. Jadi, gak ada gitu ya. Jadi, kita tuh jangan mencoba menggait orang-orang yang mau udah beli dari leader. Karena gak akan mungkin. Tadi mainnya sudah terbentuk lah. Dia akan jadi pembeli itu terus lah. Tapi, orang-orang yang gak mau beli dari leader itu, nah, itu yang kita gait. Jadi gitu. Jadi, if you are not the leader, focus on, or unite those who do not want to buy from the leader. Contoh yang bagus itu Samsung dan Apple. Nanti dilihat ya, iklan-iklan Samsung dan Apple iPhone sekarang. Jadi, Samsung itu pinter. Dia bilang gini, wah, ini kalau orang-orang Apple fanboy, udah pasti Apple fanboy lah. Tapi dia bilang, kan ada yang lain yang bukan penggemar Apple. Nah, itu yang saya kejar aja gitu. Jadi, dia iklannya itu, dia ngejekin ini, ngejekin pelanggan-pelanggan pengguna Apple. Misalnya, iklannya lucu-lucu ada yang pengguna Apple. Misalnya, Apple gak bisa gini. Dia harus pakai kabel-kabel. Yang Samsung bisa pakai, gak pakai wireless charging-nya. Yang Apple harus sambil di charge, sambil di ini, dia pakai wireless. Yang ini bisa kayak gini. Dia kejebur air berdua, bernang kejebur air. Yang iPhone mati, yang Samsung tinggal dikeringin, jalan lagi. Jadi, dia ngejek-ngejek pengguna Apple. Karena dia tahu pengguna Apple gak akan beli dari dia. Biarin aja, dia ngejek aja sekalian. Jadi, dia justru mau ngambil orang-orang yang membenci Apple. Membenci Apple. Jadi, sekarang kan tinggal Galaxy. Sekarang tinggal Apple, iPhone sama Galaxy. Jangan perang di dunia atasnya. Itu kan cuma itu yang di atasnya. Yang kelas atasnya. Yang lain-lain itu di bawah-bawah. Jadi, ini menurut saya, ini keren juga. Jadi, buku ini syarat dengan apa ya? Ide-ide yang menurut saya, dia bilang ini, setelah diteliti, ini kok kayaknya obvious ya. Yang saya katakan ini obvious semua. Tapi justru obvious-obvious itu emang harus diceritakan. Bahwa orang, itu tuh kayak gini. Oh iya ya. Baru kita nge- Oh iya ya ya. Oh iya ya. Oh iya gitu. Jadi, buku ini kontribusinya tuh dia bagus dalam memformulasikannya. Oh iya. Oh iya. Jadi banyak oh iya. Nah, saya nggak, ini nanti ada banyak lagi ya. Misalnya law division nih, bahwa nanti satu kategori itu pasti akan mecah jadi dua. Nah, perspeknya ini saya ini ya. Tadi ini extension, mau nyoba banyak, akan rusak. Jadi, banyak lah ya. Jadi saya stop di situ aja dulu. Lebih baik kita diskusi, karena lebih enak diskusi. Nah, penutup saya tuh begini. Ini buku yang sangat baik untuk dibaca. Harusnya gampang dibaca. Enak dibaca. Dan menurut saya, kalau boleh diwajibkan, ini buku salah satu buku klasik yang wajib dibaca. Gitu. Oke. Sudah ya? Sudah. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Oke. Sebelum kita diskusi, nanti saya persilahkan, misalnya Pak Satya sudah resen. Saya ingin mengomentari sedikit aja. Sebelum ke sana, pertama, terbukti, bahwa dari Mas Boing, Mas Budi Rajo ini, bahwa marketing is for everyone. Dan benar sekali, bahwa yang dikatakan Pak Budi tadi di salah satu law ya, kadang-kadang kita ini sudah ter, persepsi kita itu sudah tertentu. Kalau saya melihat Mas Boing, ini saya mengambilnya Mas Boing, karena teman saya segera di TV dulu ya, saya melihatnya beliau ini orang teki banget. Kok bahas buku marketing gitu loh saya, why gitu ya. Dan ternyata penguasaannya 100% keren banget. Jadi uposlah semua yang marketing-marketing tadi, saya juga sudah baca, melihat waktu kita membahas gravitational marketing, Mas Budi Rajo ini banyak persepsi-persepsi mengenai marketing yang bagus sekali. Nah, yang kedua, mengenai the law of focus. Benar sekali, ini terkait dengan komentar yang pertama tadi, karena saya sempat mikir, sebetulnya Mas Boing ini ahli apa ya? Ini apa, security, atau AI, atau blockchain gitu ya? Nah, alhamdulillah dia sudah sadar gitu. Yang jelas saya sempat bingung, sebetulnya di mana. Tapi saya yakin memang dia orangnya pinter, jadi bisa ngerti apa aja gitu. Cuman saya setuju bahwa kayaknya Mas Boing ini harus fokus, harus milih antara security, AI, atau satunya blockchain gitu. Terserah, kayaknya blockchain nggak ya. Oke. Yang ketiga, ini nggak terkait sama dengan yang dibahas Mas Boing tadi. Saya pengen teman-teman coba membayangkan ya, saya akan menyebutkan sebuah makna dari dua kata, yang sebetulnya dua kata ini sebetulnya ada makna ya, yaitu gudang garam. Kalau saya menyebut gudang garam, apa yang ada di benak Anda? Rokok. 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 Artinya apa? Saya nggak tahu ini masuk law apa, tapi coba bayangkan ya, saya waktu kecil itu saya bersepeda, itu di seberangnya ini, di PCKA. 22 keinginan terkait dari marketing. Ya, belajar lah. Oke. Saya pikir tadi beliau mau mengkomentarin ini. Ya, artinya gini, waktu itu di dekat Limadiun, di dekat PJKA, sekarang INKA ya, itu ada gudang garam, benar-benar gudang garam. Jadi pada saat saya masih kecil belum kenal rokok, belum tahu itu merek rokok, begitu lihat ada rokok merek gudang garam, saya bayanginnya yang di rokok itu adalah benar-benar gudang garam tempat saya nangkering kalau lagi bersepeda. Nah, sekarang saya bisa pastikan kalau kita bicara gudang garam di Indonesia, orang mikirnya langsung merek rokok. Nah, ini luar biasa, ini nggak tahu nanti kita bahas di mana, tapi intinya ini bisa merubah mindset orang ya, bahwa makna sesungguhnya gudang garam itu menjadi sekarang rokok, bukannya garam, bukannya gudang. Demikian, mungkin nanti kita sambil jalan kita bahas, tapi saya persiakan Pak Satya karena sudah present. Silakan Pak Satya, dosen marketing juga. Terima kasih Pak Gatot, terima kasih Pak Budi waktunya, tapi izin ini ya, izin kalau diperkenankan, kalau nggak, ya nggak usah, izin sedikit mengkritik mengenai buku tersebut, boleh Pak Budi? Boleh banget. Boleh dong. Oh, selalu harus boleh. Oke, oke. Bukunya untung bukan saya pengarangnya, jadi marilah kita kritik pengarang. Yang menarik dari buku itu memang pengarangnya, Alris dan Jack Trout, mereka itu eksekutif periklanan. Dan bukunya yang fenomenal, sehingga saya baca buku itu adalah positioning ya, itu sudah 30 tahun lebih, tapi sampai sekarang masih dipakai yang namanya STP, itu masih dipakai, dan di Indonesia tokoh terkenal marketing pun berusaha merubah itu, ternyata nggak berhasil. Dia coba New Wave Marketing, dia coba Seven Sea, ternyata nggak berhasil. Jadi, yang satu itu menurut saya imutable. Tapi yang untuk The 22nd Imutable Law, terus terang juga saya masih pakai, Pak, sampai 2 tahun yang lalu, tapi mulai saya ubah. Karena ternyata generasi sekarang nggak kenal IBM, Pak. Tahu Bapak tanya ke anak muda, IBM apa ya? Nggak kenal mereka. Generasi sekarang, waktu saya tanya, Volvo, asosiasi apa? Nggak ke safety lagi. Mereka nggak ngerti, emang ada Volvo? Begitu malah. Sampai ada yang begitu. Jadi, udah mulai saya ubah, dan kebetulan memang semangat anak muda sekarang untuk menjadi startup itu tinggi sekali. Saya juga di awal mengatakan, marketing itu persepsi. Tapi, startup nggak mungkin membentuk persepsi. Persepsi itu suatu proses yang memerlukan waktu lama. Dan tadi Bapak, Pak Budi mengatakan, IBM bukan yang pertama sebetulnya. Tapi IBM menjadi yang pertama di main karena masif marketing. Nah, startup nggak mungkin bisa buat masif marketing. Contohnya, ini bahwa-bahwa, ibu-ibu di sini, ada nggak yang cuma punya satu aplikasi OJOL. Kemungkinan nggak. Karena baik Gojek, baik Grab, belum bisa bentuk suatu persepsi di mainnya customer. Siapa sih yang lebih baik? Kalau saya mau ini, saya harus ke Gojek atau ke Grab sih? Padahal mereka sudah membakar uang begitu banyak. Jadi, persepsi, itu udah mulai saya lupakan. Apalagi kalau saya ngajar entrepreneurship, nggak usah deh. Persepsi, walaupun nantinya, pada saat produk Anda mulai dikenal, pada saat Anda sudah memiliki customer, mungkin Anda bisa bicara itu. Tapi di awal-awal, brand, persepsi, nggak usah jadi fokus sehingga Anda tidak menjalankan your main business. Jadi, saya, perusahaan saya rubah, Pak, udah di materi marketing saya mengenai itu. Itu kedua. Kemudian ketiga, menjadi, bukan yang pertama di satu kategori itu ternyata berhasil. Jadi, kalau Anda mau masuk ngelawan marketplace, ya masuk aja. Yang pertama kita tahu, Bukalapak. Dan ternyata sekarang Bukalapak mau hilang. Yang pertama, kamera digital itu kodak, hilang. Yang pertama, HP, handphone, itu Motorola. Motorola hilang. gitu. Kemudian, kodak Motorola itu hilang. Friendster pertama, sosial media, hilang juga. Jadi, Anda boleh menjadi yang kedua, asalkan Anda mengetahui caranya untuk menjadi yang pertama. Jadi, walaupun memang benar, bahwa, kalau Anda menjadi yang kedua, mau menjadi yang pertama, seperti tadi balik ke tadi, buku ini tidak bisa dipakai karena membutuhkan, untuk startup membutuhkan masif marketing, seperti tadi yang dikatakan Pak Budi. Jadi, kalau Anda besar, nggak apa-apa. Menjadi Facebook, menjadi Samsung, menjadi Shopee, itu nggak apa-apa. Walaupun ada Bukalapak, hilang kok Bukalapak. Itu kemudian, yang terakhir mungkin, bahwa, kalau saya terus terang, mohon izin, saya tidak menyarankan buku ini untuk startup. Karena buat saya di startup, kita ngikutin itu saja. Kalau kita Google, apa sih 10 alasan tertinggi startup gagal, adalah karena mereka menjual produk yang nggak diinginkan orang. Kalau saya, di kelas pertama mengenai startup, saya minta mereka belajar VRIO, yaitu valuable, rare, costly to imitate, and organize. Karena dari situ, dia akan memiliki competitive advantage. dan dengan organize dari perusahaan, mereka mampu memiliki sustainable competitive advantage. Mungkin gitu saja, mohon maaf Pak, Gatot, butuh waktu, agak lama. Makasih. Ya, silakan nih, jawabannya bisa dua hari nih. Silakan Mas Budi. Kalau saya setuju, malah saya pengen buat versi baru dari buku ini. dengan contoh-contoh yang lebih baru dan law-law-nya dimodify. Tapi jeleknya apa? Karena dia yang pertama, saya yang kedua, jadi saya kalau mau hukum itu, saya gagal pasti. Jadi saya buat kategori. Saya mau buat kategori adalah buku Marketing Law 22 Imutiful Law in Bahasa Indonesia. Saya buat kategori baru, Jebret. Yang mana contohnya lebih baru, contohnya Indonesia, law-nya saya ubah. Jadi 22-nya juga mungkin jadi 19, boleh-boleh aja dong. Saya setuju sih, saya setuju. Jadi cocok memang benar ada beberapa hal yang tidak cocok untuk UMKM. Tadi itu, ini kalau UMKM nggak berubah. Jadi memang harus ada law baru ya, yang ini. Jadi 22 Imutiful Loss of Marketing for UMKM. Wah itu lebih keren lagi juga itu. Iya lah. Iya. Saya setuju. Setuju banget. Oke. Oke. Dari yang lain, teman-teman. Dari yang non-marketer nih, menarik nih. Coba saya ya. Assalamualaikum, Mas Budi. Waalaikumsalam. Selalu senang, dengarnya semangat, terus, aduh, saya lagi puasa juga jadi semangat nih. Kalau Mas Budi selalu gitu tuh. Itunya apa, kata-katanya, intonasinya membuat orang semangat. Saya tadi telat masuknya, tapi saya mendengar tadi brandnya sepertinya Mas Budi mau pilih integriti. Saya pengen tahu aja kenapa itu, kenapa memilih itu, dan sebetulnya apa yang dimaksudkan integriti itu. Ini mungkin terkait tadi saya ambil contoh untuk perusahaan saya. Saya punya perusahaan IT security gitu ya. Saya mau fokuskan di satu kata gitu. Kan banyak ya perusahaan IT security. Saya juga sebenarnya salah satu pertama, tapi orang-orang nggak tahu juga gitu ya. kalau di dalam bidang security, itu kita punya klien-klien seperti dokter. Jadi, klien itu harus mempercayai kepada kami. Karena rahasianya ada di kita. Jadi, saya tahu topologinya misalnya Bank Indonesia, tahu. Saya, oh ini perusahaan saham, tahu. Tahu. Nah, bagaimana menjaga kerahasiaan mereka. Seperti dokter menjaga kerahasiaan pasien. Jadi, saya cuma bisa bilang saya mungkin bukan, karena tim saya bukan yang paling cerdas. Tim-tim saya itu ada anak drop out yang nggak selesai sekolah, segala macam. Tapi, pinter-pinter ya. Tapi secara ini-ini. Jadi, kalau saya ngaduk misalnya, one of the brightest man, kalah dengan lulusan yang ITB, segala macam. Tapi, saya bisa jamin, saya itu orang-orang saya yang kerja dengan saya itu punya integritas semua. Itu saja. Jadi, saya pengen mengatakan bahwa we have integrity, that's it. Jadi, kalau boleh diadu dengan apa-apa, ya saya paling cuma punya integritas. Sama seperti saya tadi ya, bilang saya itu paling punya semangat. Nah, itu dia. Itu saya selalu pakai dan itu muncul. Kenapa? Karena saya main futsal. Main futsal saya itu musuhnya itu anak-anak 20 tahun. Itu kalau umurnya dikali 3 aja, seumur saya baru dikali 3. Bayangin ya. Jadi, kalau saya main, skill saya nggak punya. Skill nggak punya. Kecepatan nggak punya. Teknik nggak punya. Speed nggak punya. Jadi, saya punya apa? Cuma punya semangat. Nah, itu yang saya selalu menang dari mereka, mereka heran. Kenapa? Gini ya, saya semua kalah sama kamu. Yang saya punya cuma satu. Semangat. Kalau saya kalah semangat, saya udah babar bunda. Saya menang dari kalian itu cuma satu. Semangat gitu. Nah, jadi kalau untuk pribadi saya semangat, tapi kalau untuk perusahaan saya pengennya integritas. Yang ini, saya marketing kan. Kami, ya ibu boleh percaya, bapak boleh percaya, jangan khawatir, itu semuanya di tangan kami, itu rahasianya. Jadi, yang bagus ini mengenai pertanyaannya Bu Ija, saya cuma terkritik aja, karena pada saat Mas Budiraharjo menyebut integritas, saya mikirnya struktural integrity of your system. Integrity of your system. Artinya, ya kalau di konstruksi itu, kalau kita bikin platform, bikin bangunan, kita perlukan struktural integrity of that building. Nah, ternyata waktu di jelaskan tadi, integritas yang, benar-benar integritas yang kaitannya dengan kejujuran, dengan disiplin, follow the rule, dan sebagainya. Dan itu keren banget. Keren. Tapi, karena perusahaannya security juga, it can apply to that juga. Jadi, it's up to them, mereka mau interpret bahwa integritasnya itu sistem integritas, atau person integrity atau integrity as a character of the people. Itu dua-duanya oke. Go ahead, Mas. Keren itu. Ya. Nah, saya mau ambil contoh lagi. Contohnya adalah Mas Toti ini. Kata yang diambil adalah change management kan, Mas? Ya. Jadi, kalau orang mau tahu Mas Toti apa, brand-nya adalah satu, itu adalah change management. Brandingnya. Jadi, kalau di kepala sekarang, saya kalau ini, change management, ya Mas Toti lah ya. Kalau ini, jadi itu sudah mulai masuk di kepala saya itu. Nah, itu bagus sekali itu. Dan itu juga bukan saya yang ngasih, tapi teman saya. Karena teman saya tahu, ya ini yaudah, saya pakai itu aja terus. Mate. Sampai sekarang. Ya, bagus lah. Oke, makasih. Silahkan. Kayaknya Mas Didi tadi mau menyampaikan sesuatu. Pak Didi? Tidak, Pak. Ini sinyalnya lagi jelek nih, Pak. Oke. Oke. Ya, silahkan nyampe. Ini jelek nih, Pak. Yang lain ada lagi, teman-teman? Buang tanya, boleh, Pak? Ya, silahkan. Pak Chandra. Ya, bentar. Saya nyampe video deh. Ya. Thanks. Ya, perkenalkan, saya Chandra. Laptopi. Saya dari Angkatan 2006 dulu kebetulan diajar sama Pak Budi Radyo dan berkesan banget sampai sekarang. Nah, jadi mau nanya sih tadi kalau misalnya kita punya kita punya branding perusahaan kita sebagai perusahaan brandingnya misalnya integritas. Apakah kalau dari Pak Budi apakah itu brand yang akan dipakai misalnya seterusnya gitu atau ada udah ada bayangan misalnya ada next step-nya oke next step-nya mau brand-nya mau apa dan kalau misalnya kalau ada mau mengubah apakah segimana sih for kita untuk mengubah branding kita misalnya dari integritas menjadi apa gitu itu Pak terima kasih ya nah ini kalau dalam buku ini mencontohkan bahwa akan sangat sulit kalau kita ingin mengubah sesuatu karena dalam persepsi orang pada satu tempat pada satu kurun masa yang sama itu selalu akan tidak akan berubah jadi seseorang kalau sudah mengasosiasikan dengan itu sudah tidak akan berubah sebagai contoh yang paling keren itu Harley Davidson Harley Davidson di kepala orang itu sudah motor kita mau beli sendal 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 jepit merek Swallow atau Harley Davidson saya pakai Swallow aja Harley Davidson wah kayaknya kemahalan itu kayaknya dan sendalnya juga sendal jepit saya sendal jepit jadi itu akan susah sekali bahkan dalam urusan sendal jepit pun dia akan susah tetapi perlu diingat juga tadi dalam satu kurun waktu dan kurun tempat tadi kan Pak Satya sudah menunjukkan bahwa kalau anak muda sekarang dia kurun waktu sekarang sudah beda lagi kayak tadi Volvo tidak mengerti segala macam jadi untuk kurun waktu tertentu mungkin harus di reestablish lagi atau tetap dipertahankan atau mungkin bisa diubah tapi butuh waktu lama biaya banyak jadi memang itu harus dipikirkan dan kalau bisa ya stick dengan itu kalau saya usul kalau biasanya orang-orang yang itu berarti kita harus berubah ya memang harus berubah kalau mungkin membuat perusahaan baru produk baru itu tidak masalah tapi kalau yang lama sebaiknya masih tetaplah dibuatkan tetap kecuali ada alasan bahwa produk itu atau bidang itu akan mati ya sudah lah kita akan merubah branding baru tapi ya sudah akan susah di orang-orang lama untuk membuat persepsinya ya kita kerjar yang baru-baru saja jadi gitu jadi jawaban saya itu terima kasih Pak Udi soalnya sudah susah sih ya kalau sudah kita di kepala kita ada sesuatu kayak gitu ya susah mengubahnya lagi makanya itu yang memang kalau saya selalu mengajarin maksud saya itu pelan-pelan kalau kamu sudah dikenal sebagai penjahat susah dapat kerjaan lebih misalnya ini cracker yang senang ngehack sistem-sistemnya orang waduh susah dia pinter tapi dia sudah dikenal untuk merusak-merusak sistem orang ya saya susah nggak bagus untuk marketing perusahaan padahal dia pinter nah itu susah banget tapi dia sudah berubah mas sudah berubah susah jadi tadi ya oke saya lihat tadi Pak Wawan mau menyampaikan sesuatu kayaknya Bu Ica Bu Ica mau bicara tapi belum di-unmit Bu Ica Pak Wawan juga saya cuman bilang saya cuman bilang kalau mau berubah itu it takes time betul dan itu nggak murah itu aja oke silahkan Pak Wawan tapi itu kan enak jadi bahan ini apa pasar bagi marketer kan kerjaan silahkan Pak Wawan mohon izin terima kasih Pak Gatot terima kasih Pak Budi saya awam tentang marketing Pak Terserang tapi saya tertarik yang disampaikan Pak Budi tadi dengan Pak Satya juga luar biasa kalau untuk kan produk itu ada jasa ada barang Pak ya nah kalau saya kan bergerang di bidang kontaktor itu lebih ke arah jasa apakah law hukum-hukum marketing tadi berlaku sama untuk produknya jasa juga bisa efektif juga di produknya sama yang barang itu efektif juga untuk jasa Pak ada nggak perbedaan marketing bila produknya itu barang dengan produknya itu jasa itu aja sih Pak terima kasih nah pertanyaan kedua nanti Pak Satya yang jawab itu apakah ada perbedaan antara barang atau layanan kalau yang pertama dulu yang pertama kalau yang tadi ya 22 laws imitable laws of marketing ini apakah bisa dipakai untuk jasa juga menurut saya iya jadi dia tidak hanya produk jasa juga sebagai contoh kalau saya potong saya mau tanya kalau teman-teman di sini kalau potong rambut yang paling ini apa yang paling terkenal mungkin potong rambut salon saya Bang Denny yang terkenal salon salon yang terkenal apa Rudy Salon Rudy Salon Johnny Andrean Pak kalau angkatan kita itu pasti Rudy angkatan kita meskipun saya belum pernah menampak satu pun ke salonnya Rudy tapi di balang kepala ini sekarang saya tanya lagi kalau pakar makan-makan jalan-jalan makan-makan siapa? Bundan 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 tapi udah meninggal ya ya itu juga jadi itu dia senang makan-makan jadi di kepala orang maknyus itu udah owning banget itu katanya dia maknyus itu udah miliknya pak Bundan aja jadi sebenarnya bisa menurut saya bisa nah sekarang kalau strategi marketing produk sama services itu ada bedanya enggak? Pak Satya dia lebih tahu gurunya marketing silahkan Pak Satya oke waduh belum sempat bukain ini ke PAN udah ditanya service sebetulnya sama tadi saya juga setuju dengan Pak Budi bahwa buku itu bisa dipakai ya untuk service tapi service itu ada membedakan ada karena ada lima karakter utama dari service yaitu service itu mudah-mudahan saya masih ingat intangible Anda enggak kelihatan enggak ada fisiknya ya pertama intangible kemudian service itu jadi Anda Anda tidak bisa merasakan sebelum Anda membeli kalau Anda beli ballpoint Anda bisa nyoba dulu sebelum beli tapi service enggak bisa kalau Anda mau masuk ITB sebelum Anda bayar Anda enggak bisa merasakan seperti apa ITB seperti tadi potong rambut sebelum Anda masuk untuk minta dipotong Anda enggak tahu nanti jadinya persisnya seperti apa itu service intangible kemudian service itu bahasa Inggrisnya tadi bahasa Indonesia kira-kira service itu bisa hilang kalau sebuah pesawat terbang berangkat jam 7 ke Denpasar kapasitas 100 penumpang 100 kursi kalau pada saat terbang dia hanya berangkat 8 dengan 80 kursi terisi yang 20 kursi sisanya enggak bisa dipakai ke penerbangan berikutnya jadi enggak bisa penerbangan berikutnya menjadi 120 begitu kemudian service itu variable service itu variable Anda datang ke restoran pada jam setengah 11 pada saat baru buka service yang Anda terima akan beda dengan pada saat jam 12-an pada saat lagi sibuk-sibuknya begitu itu service kemudian service itu tergantung siapa yang memberikan service jadi Anda mau dengar konser siapa ya Noah konser Noah itu penyanyinya Ariel tapi kan Anda mau datang ke konser Noah tapi kalau Ariel lagi sakit diganti penyanyi lain itu enggak jalan apalagi diganti Budi Raharjo barangkali mantep saya jadi ingat kalau kalau angkatan kita Pak Budi Raharjo kalau gunting rambut itu heti salon yang didago itu Bandung kalau Bandung itu pasti itu W jadi karena service punya karakter itu untuk service Anda harus mempertimbangkan proses proses bayangkan kalau Anda mau masuk diopname kalau bisa kalau bisa sih customer maunya pada saat wah sakit harus diopname masuk datang rumah sakit langsung diopname ternyata kan enggak kalau Anda BPJS ke puskesmas dulu ngantri dulu daftar dulu dapat surat di puskesmas ke rumah sakit daftar lagi ngantri lagi ngurus bil-bil lagi terus nunggu ada kamar gitu karena itu banyak orang berobat ke Singapur ke Malaysia karena di sana kita telpon ada yang mengerins begitu saat kita sampai Singapur sampai ke Malaysia langsung masuk kamar gitu proses kemudian physical evidence dulu MBA ITB itu bukan dulu sih sekarang pun MBA ITB itu di Jalan Gelap Nyawang yang sebelumnya asrama asrama apa ya namanya asrama F ya apa barak ya merah MBA ITB Gelap Nyawang barak ya oke barak kalau Anda melihat ke sana lihat gedung MBA ITB yang dulu asrama barak Anda nggak tertarik masuk ke sana ini asrama kok jadi sekolah yang katanya the best business school ya in Indonesia tapi karena itu physical evidence juga dibutuhkan untuk service terakhir yang paling penting dari service itu people manusia karena manusianya itu yang melakukan the moment of truth yang mendelivery service itu manusia the moment of truth dari service itu kualitasnya tergantung manusianya nanti ada lagi panjang lagi jadi kira-kira begitu dulu Pak Kauan terima kasih banyak tapi Pak boleh saya tadi nimparin sedikit yang Pak Budi mungkin ada hubungan sama Bu Ice beberapa yang lalu saya buat pelatihan ke startup human resource kita buat pelatihan terus kemudian sampai pada tadi service kemudian di service industri itu bagaimana supaya service tidak ada komplain you have to do it right the first time bagaimana untuk bisa you have to do it right the first time Anda harus meng-hire the right people nah ini menarik nih Bu Ice right people disana ternyata ada orang human resources dia bilang saya sekarang gak ngeliat lagi surat-surat dokumen lamaran orang ini keterima apa setelah saya periksa di sosial media disitu kinya sekarang jadi tadi Pak Budi bilang kalau udah penjahat ya penjahat aja nah tapi jangan penjahat berarti kriminal ya gitu sekarang itu kalau Anda mau cari kerja hati-hati sosial media Anda gitu karena Bu Ice tau banget ya seorang psikolog yang bagus dia bisa ngeliat oh ini orang suka curhat ini orang suka ngomongin orang ini orang ternyata sinis terus kepada suatu masalah jadi tadi yang Pak Budi bilang hati-hati sekarang jadi penjahat jadi penjahat gak mesti kita terbukti bersalah jadi penjahat kalau kita salah taruh di sosial media jadilah kita penjahat bagi perusahaan yang akan kita lamar makasih waktunya keren 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 silahkan mau ditanggapin lagi Pak Budi Bu Ice atau Bu Ice Pak Satya saya bukan psikolo loh tapi saya memang berkecimpung di human resources tidak apa-apa pertanyaan saya bukanlah di sosial media itu apa namanya beritanya itu bisa direkayasakan Pak belum tentu betul juga jadi kan kita mesti mungkin kalau mau cari orang bukan hanya memakai satu sistem aja mungkin ada tiga sistem gitu sosial media kerjaan dia dulunya gimana kemudian CV-nya gimana mungkin begitu karena sosial media kan bisa bohong-bohongan bisa direkayasa maksudnya Pak Satya itu ini Bu Ice kalau misalnya dia suka posting-posting yang sifatnya karakternya dia suka komplain suka curhat tapi di media sosial gitu loh jadi kelihatan sekali gitu jadi bukan justru bukan artikel gitu cuman sebetulnya sekarang saya melihat ada sosial media yang cukup bagus itu medium ya jadi orang-orang bisa kayak membuat artikel kayak membuat blog di medium itu gitu saya baru tahu beberapa hari yang lalu sih gitu sebetulnya ini ada ada ininya juga ya saya sebagai sebetulnya kalau saya sebagai perusahaan itu saya sebetulnya nggak suka ini kalau malah curhat nggak suka ngelihat anak buah saya posting di linkin kenapa kalau taruh di linkin wah itu potensi dibajak di kerjaan dibajak sama perusahaan lain jadi kalian jangan taruh di linkin ya tapi on the other hand nah jadi on the other hand gini saya perusahaan saya perusahaan kecil dan kami techie semua nih wah techie semua lah jadi dua tahun yang lalu kami ngambil anak magang dari NUS kami persyaratkan dia punya program bagus kali ya terus kita bilang saya maunya anak bisnis jadi suruh ngeliat bisnis kami jadi kita nggak mau ngambil anak techie anak techie dari Indonesia aja tapi anak bisnis tolong lihat salahnya kami ini apa dalam menjalankan bisnis jadi dikirimlah dua orang dia wawancara ini segala macam segala macam wah hasilnya bagus ternyata ada banyak hal-hal kecil juga yang memang tidak kami lakukan yang tidak kami berdayakan kepada human resourcesnya hal-hal yang kecil yang salah satunya malah justru dia mengencourage Pak Budi kalau kita melihat banyak anak Pak Budi engineer Pak Budi yang ada di linkin itu untuk menunjukkan bahwa perusahaannya bagus malah Bonavit bahwa perusahaannya Bonavit lihat tuh engineer-engineersnya ada di situ oh bener juga di satu sisi tadi tapi di sisi lain juga menunjukkan bonavitas dari perusahaan saya ini engineer-nya bagus-bagus di tempat Pak Budi berarti perusahaannya bagus dong nah kayak gitu tadi tapi di sisi lain tadi saya juga sepenempatkan Bu Ica tadi ya karena media sosial itu bisa direkayasa oleh orangnya orang bisa kelihatan baik-baik di sosial media tapi sesungguhnya dia sebetulnya ini dugal gitu ya atau sebaliknya saya melihat orang-orang yang dia di media sosialnya ganas segala macam tapi begitu saya ketemu dengan orangnya ini kok lembut orangnya kenapa ya dia jadi kayak seperti dual personality sosial media itu membuat orang menjadi berbeda jadi bisa juga begitu jadi tetapi nah tetapi on the other hand para pakar-pakar itu mah udah pasti bisa ngeliat ini mana yang bohong mana yang enggak itu udah pasti bisa ngeliat mau direkayasa juga mana dia bisa bilang itu kayak ngeliat anak kecil mulutnya celemotan coklat kamu habis makan coklat dia enggak pasti udah kelihatan saya bilang ya pasti orang-orang biasa kan ya kayak saya-saya kan enggak tahu ini kelihatannya orangnya baik-baik aja ya gitu atau orangnya wah ini kayaknya jahat kejam nih orangnya orangnya baik banget ya orangnya malah santun baik tapi kayaknya Pak Budi ini masalah apa yang dikatakan oleh Pak Satya tadi mengenai rekrutmen berbasis media sosial itu bisa diatasi dengan blockchain karena ada teman saya yang lagi mengembangkan konsep itu tapi ya memang namanya blockchain blockchain itu perlu umat ya jadi umatnya kalau enggak terbentuk ya susah enggak akan jalan-jalan gitu jadi itu kalau udah ada blockchain wah dan apa disitu kan enggak ya namanya konsepnya decentralized ya jadi company itu udah enggak perlu lagi rekrutmen manager gitu karena sudah bisa percaya dengan adanya blockchain tadi gitu loh ini agak-agak nyambung dikit dengan topik yang dulu Pak Budi Arajo pernah membahas Mas Budi gitu kalau balik lagi ya ke tadi persepsi ya ada satu orang yang saya kenal baik dia bagus orangnya tapi dia dipersepsikan sebagai hacker waktu itu ya karena dia pernah 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 ngerusak sebuah sistem dengan tujuannya baik sih sebenarnya ya kan tujuan baik tapi tetap aja dia pernah ngerusak sebuah sistem gitu ya pada sistemnya itu terkait dengan pemilihan umum gitu ya dia gitu anaknya baik sebetulnya dia tidak ini nah bagi dia akan kesulitan dia masuk di perusahaan multinasional segala macem ya karena dalam itu tadi persepsinya sudah ini orang yang ada yang pernah nakal masuk di sini pasti SDM di sana bilang no gitu ya jadi tadi jadi itu tadi mengubah persepsi tadi memang susah butuh waktu lama butuh biaya besar bisa nggak mungkin bisa ya tapi itu tadi maka do it right the first time boleh bertanya sama Pak Satya Pak Satya Pak Satya Pak Satya Pak Satya saya kan bukan orang marketing pengen tau aja kalau umpamanya antara servis dan produk ya Pak itu orang akan memilih kalau hanya ada satu aja apakah orang lebih memilih produknya atau servisnya maksudnya satu apa Bu ya kalau dia hanya punya tidak punya kan orang bagusnya punya dua-duanya dong produknya bagus servisnya bagus gitu kan tapi kecenderungan orang gimana kalau cuma ada satu kecenderungan dunia sekarang itu adalah servis Bu Singapur Singapur Hong Kong itu kan servis country ya ya jadi dan dulu Anda bisa jual produk tanpa servis sekarang produk apapun yang Anda jual customer butuh ada servisnya Bu jadi memang kita sekarang bergerak ke servis karena itu pemerintah pusing ya gimana sih meningkatkan industri tapi pemerintah semangat sekali meningkatkan pariwisata karena mungkin manusia Indonesia lebih mudah masuk ke jasa industri servis daripada fabrikasi ya gitu saya kira itu jadi kalau disuruh milih produk atau servis saya sarankan untuk zaman sekarang servis Bu oke ya nah saya tambahin nih kalau Bu Ice misalnya ada dua orang yang jualan roti sama-sama roti produknya sama yang satu judes yang satu pilih yang mana Bu tapi yang judes rotinya enak yang judes rotinya lebih enak tapi Ibu datang mau beli apa Bu gitu ya dia nanya mau beli apa Bu mau beli gak Bu gitu nah coba Ibu digituin kan nah itu saya mendingan sebelahnya rada-rada gak enak sedikit eh pagi Mas Budi apa kabar itu beli lima Mas rotinya nah itu bagus Mas nah itu langsung enam saya beli saya beli yang enak Pak tapi saya bilang lain kali tegurnya yang ramah dong Ba gitu kan biar saya beli lagi wah dia bilang saya ini orangnya kayak gini Bu saya tidak bisa berumah Bu mungkin Pak Gatot jenis manajemen jadi saya sama teman-teman tuh lagi ini ngobrolin ini ngobrolin agak lepas tentang pariwisata di Batak di Danotoba segala macem itu tempatnya bagus ininya bagus tapi servisnya tadi bener-bener kurang terus teman saya orang katak sana dia bilang susah Mas saya ngajarin orang di sini jadi itu susah jadi tadi bener Pak servis kalau saya beli servis teman saya orang Batak Pak di sini CEO dari satu perusahaan dia bilang hanya ada dua orang Batak satu orang Batak baik yang satunya jahat tapi orang Batak yang saya kenal baik semua Bu iya saya juga baik semua iya sih tapi balik lagi ya ke Mas Budi Mas Budi tadi integriti itu udah mencakup servis sama produknya kalau menurut saya itu bagus banget tuh kan company-nya reliable tapi juga menjaga menjaga kerahasiaan dari aset-asetnya perusahaan gitu loh bagus banget coba susahnya satu Bu kalau itu integriti integriti kan harus menyeluruh ya begitu ada satu contoh kasus yang jelek udah bubar jalan itu semuanya jadi integriti itu jadi susahnya tuh aduh ngejaganya ini harus bener-bener satu nilai itu ya lusak susu sebelangan itu yang paling susahnya gitu jadi apa saya mau ganti yang lain yang less risky ya tapi saya lebih suka ini sih memang solo kami di situ sih memang yaudah Pak pertahankan jadi tadi kalau dilihat itu tadi marketing kami diarahkan ke arah kami nih integritinya yang paling bagus daripada perusahaan-perusahaan yang lain ini ini masih nyambung ngomongannya Bu Ije tadi ya mengenai produk atau servis dan karena ini kita ngomongin bedah buku sebetulnya ada ahlinya tuh yang mengenai servis manajemen itu namanya Christopher Lovelock dia bikin buku namanya kalau nggak salah produk plus ya atau servis manajemen juga saya sampai terkesima makanya saya beli beberapa bukunya dia tapi sayangnya bukunya tuh lebih cenderung ke textbook instead of yang street smart gini jadi tidak populer gitu tapi yang dijelaskan Pak Satya tadi itu benar sekali dan salah satunya adalah case yang dia bahas adalah ini Benny Hanna of Tokyo jadi kenapa orang datang ke Benny Hanna itu karena dia masaknya dilihatin orang jadi waktu itu belum terbiasa ya rumah makan yang masaknya dilihat banyak orang gitu ya di open gitu sekarang sudah banyak kan nah konsepnya dari sana nah dia menekankan bahwa faktor cleanliness cleanliness apa kebersihan itu ditekankan dan open orang bisa melihat cara masaknya bagaimana orang pegang ini ngupil atau tidak gitu kan kelihatan ya jadi ya kan kalau kita nggak tahu orang masaknya kalau keringetan ngelap-ngelap gini itu kalau tabak itu paling enak mas jadi itu jadi itu ada bukunya khusus dari Christopher Lovelock namanya nah kemudian yang kedua masih terkait yang dibahas Bu Ije tadi mengenai integriti kalau Mas Budi ingin fokus di integriti itu sangat bagus dan menurut saya kalau suatu saat ada nilai anggapannya sebagai opportunity untuk getting better gitu maksudnya of course kita harus menegah jangan sampai terjadi tapi kalau terjadi jangan terus patah orang nggak jadi integriti lah yang lain gitu menurut saya justru disitu ya contohnya apa dulu Citibank waktu kasus yang mencuat itu itu justru saya lupa namanya siapa padahal dulu teman saya itu ya tapi intinya gini seolah-olah jadi Citibank itu kan bermasalah gitu tapi positioningnya gini justru itu jadi bermasalah karena the management itu melaporkan ke pemerintah adanya kasus ini jadi dia kelihatannya nggak integriti tapi integriti karena apa dia follow the rule bahwa ini nggak bisa ditutup-tutupin ini ini harus di pokoknya kasus 15 tahun lalu atau 10 tahun yang lalu yang pokoknya di media sosial gencar banget masalah fraud itu nah kalau masalah excellence dari dulu dari tahun 1984 saya hanya kenal orang namanya Tom Peters udah dan dari dulu sampai sekarang dia selalu hanya pakai satu kata itu excellence sampai bukunya yang terakhir itu the excellence dividend jadi selalu pakai excellence walaupun dia bikin buku leadership buku apa tapi key pointnya fokusnya hanya satu excellence kalau mas Budi integriti integriti terus just do it menurut saya itu itu udah cukup saya izin mau tanya ke Pak Budi lagi nih Pak Gatot enggak 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 Pak Budi kan Pak Budi bergerak di suatu sektor dimana produk life cycle cepat sekali kan Pak ya yang meningkatkan teknologi apalagi teknologi elektronik yang meningkat resikonya lebih tinggi lifetime-nya lebih pendek jadi berkenaan dengan imutable law of marketing mungkin Pak Budi bagus Coba kita pikirkan apa yang membuat marketer sekarang yang anak-anak muda itu cara berpikirnya sudah berbeda dan apakah yang tadi 22 hukum-hukum itu masih ada yang nempel di dia kalau saya terus terang saya masih setuju bahwa kategori aqua akan selalu tetap aqua tapi kenyataannya sekarang teh botol orang ke teh pucuk saya gak tahu kenapa ya teh botol orang ke teh pucuk ternyata bisa juga dan mungkin mbak saya gak tahu mungkin karena pengaruh digital marketing karena pada saat buku itu dibuat 27 tahun yang lalu belum ada internet mungkin digital marketing mungkin juga teman-teman di sini sudah nonton film Sosial Dilema dan The Great Hack mengenai kekuatan sosial media dan ternyata Trump bisa menang kemudian Inggris memutuskan keluar dari EU Brexit itu bukan dipengaruhi oleh bahwa Trump lebih baik bukan dipengaruhi oleh bahwa Inggris lebih baik tetap di EU tapi dipengaruhi oleh yang itu Cambridge Analytic dengan mengatakan jangan milih si Hillary ya jangan milih Hillary bukan bukan karena Trump pilih Trump karena Trump lebih baik tapi yang dikatakan jangan pilih Hillary jadi mereka jadi pilihnya Trump kayak di Brexit masif campaign di sosial medianya adalah Anda itu sebetulnya merugi tetap jadi EU mereka gak membicarakan indahnya kalau Inggris terpisah gitu jadi mungkin kalau kita bisa itu Pak saya ikut-ikutan itu lah Pak jadi narasumber Pak kalau Bapak mau buat buku hukum marketing di zaman gak jelas ini gitu Pak terima kasih Pak kalau menurut saya kebalik justru karena kali ini harus Pak Satya saya yang ikutan karena brandingnya Pak Satya itu marketing Budi Raja information security lucu Pak nanti kalau saya buat buku marketing Pak jadi meskipun bagus saya gak gak mau Pak karena tadi merusak branding saya itu Pak tapi saya pengen saya pengen jadi nanti saya ikut di belakangnya atau pokoknya gimana pun yang brandingnya yang muncul Pak Satya jadi saya harus tetap harus di belakang meskipun saya yang kerja keras juga tetap harus Pak Satya kalau risiko branding kan gitu Pak tapi saya setuju Pak nah cuma dalam buku ini dalam buku ini dia cerita sebetulnya yang saya tadi juga sudah ungkapkan itu Lotus 1-2-3 Lotus 1-2-3 itu kan spreadsheet dalam kepala orang kalau zaman kita dulu kan Lotus 1-2-3 sebetulnya kalau spreadsheet yang pertama itu sebenarnya physical dulu terus kalau bisnis itu multi-plan Microsoft itu punya multi-plan sebetulnya duluan sebelum Lotus 1-2-3 tapi yang di kepala orang itu Lotus 1-2-3 karena ya banyak lah selesai ada fiturnya segala macam nah kenapa kok Lotus 1-2-3 hilang ya saya baca-baca itu sebetulnya hilangnya itu karena dia dibeli oleh IBM nah IBM itu gak fokus karena dia mau mana-mana mana-mana dan salah satu strateginya yang dia membuat fatal waktu itu ketika dia buat OS2 membuat OS2 operating systemnya OS2 dia bilang seolah-olah ke grupnya IBM kita fokus ke OS2 jadi si Lotus 1-2-3 tadi supportnya ke Windowsnya itu agak kurang ke Windowsnya jadi disitulah kesempatan si Microsoft mulu masuk spreadsheetnya Excel gitu nah tapi tadi ya nah ini memang suatu catatan yang bahwa sebetulnya yang itu bisa digoyahkan juga gitu ya yang tadi ya jadi ada kasusnya Lotus 1-2-3 menjadi Excel yang kedua yang contoh juga yang tidak dalam-dalam buku itu juga yang saya ini banget itu adalah search engine search engine kan ya udah zaman ini bahkan salah satunya sampat yang paling berjaya dulu adalah Yahoo kan ya Yahoo berjaya sekarang kok hilang Yahoo yang di kepala orang adanya cuma Google seolah-olah tuh gak ada yang tahu sejarah dari Yahoo gak ada tuh kalau anak-anak muda sekarang padahal zaman saya itu kan ya zaman-zaman kita kita tuh seolah-olah Yahoo tuh perusahaan yang gak bakalan rusak wah Yahoo tuh segede apa ya ada YM Yahoo Messenger Yahoo Groups ada Yahoo pokoknya ya semuanya tuh Yahoo kok tiba-tiba sekarang hilang tanpa bekas dan ini kan oleh Google gitu ya nah itu menunjukkan bahwa itu juga bisa saya tadi mencoba memikirkan apa Google itu mau ngubah menjadi law nomor 2 dia buat kategori baru tapi gak juga ya kan itu sama-sama search engine search engine bukan search engine for apa tapi search engine saya sebenarnya sudah punya ide lagi itu adalah search engine for machines jadi search engine for data produced by machines karena kalau sekarang Google itu search engine for data produced by human jadi kita buat kita buat tulisan buat karya segala macam di index sama search engine tapi data yang di generate oleh IOT segala macam di generate oleh ikan segala macam itu gak ada search engine itu adalah search engine for machines nah anyway contoh yang kedua tadi adalah Google jadi Google pun bisa nah itu juga saya belum ngerti gimana ya jadi berarti ada exception lagi kan ya daripada rules-nya tadi nah tapi kalau yang Lotus 1,2,3 itu karena tadi itu bad decision on IBM sehingga menjadi berantakan tadi gitu sehingga yang tadinya dia owning the world's spreadsheet itu tapi memang ilang jadi owning itu bisa ada decay-nya untuk generasi dan tempat sehingga memang harus di di ini ya rejuvenate ya lagi di inikan lagi dan di tempat-tempat lagi yang berikutnya lagi adalah tadi owning juga itu tergantung dari tempatnya kayak tadi Honda itu kan kalau persepsinya kalau di Indonesia saya nggak tahu di Indonesia tapi kalau di Jepang Honda itu motor di Amerika itu mobil nah kalau di kita saya Honda itu kalau di bayangan saya itu motor sih Honda motor dan mobil yang kecil itu karena motor saya dulu Honda ya Honda C70 itu kan ya Honda Pepek jadi gitu jadi ya nih tapi ide buku itu bagus sekali sih saya senang dengan banyaknya kalau banyak-banyak buku di Indonesia saya makin senang sih jadi kalau ada orang buat buku wah saya sih ikut oke itu Mbak Tanti resen silahkan Mbak Tanti mungkin berakhir ya baik dukung Pak Budi Pak Satya nih untuk bikin buku soalnya terutama kalau terkait digital marketing ya karena internet di Indonesia tuh usersnya saya baru dapet datanya tuh katanya nomor 4 di dunia di bawah China, India, dan Amerika jadi pastinya kita kalau bikin buku yang ala Indonesia tapi bicara tentang internet users Indonesia menarik sekali tuh Pak terus satu lagi yang Excel gitu ya Microsoft sekarang udah saya mulai dengar banyak perusahaan yang mulai bergeser ke Google Google Docs ya Pak Google Slides Google Sheets jadi itu mungkin apa namanya karena mungkin teknologi dan mungkin karena ada pengaruh digitalnya tadi ya Pak bisa sharing online segala macam jadi didukung Pak ditunggu bukunya ya terima kasih terima kasih sharingnya yang tadi Google Docs betul orang lari ke sana tapi jangan salah tiba-tiba Microsoft kan dengan 360-nya selalu ke sana juga kan sekarang PowerPoint-nya online spreadsheet-nya online jadi sekarang ini masih pertempuran dua itu ya jadi yang komputer yang desktop menang office jelas ya Microsoft office jelas di online apakah Google Docs apakah sama Microsoft 360 360-nya jelek saya nyobain benar-benar nggak suka saya gitu ya tapi UI-nya jauh lebih bagus daripada Google Docs jadi ini aliran aja nanti kita lihat itu antara iPhone dengan Android kira-kira gitu ya oh iya saya sebelum lupa tadi ada satu yang mau saya ingat juga klini jadi ini ada klini tadi dibahas juga tentang marketing ya Pak Satya tadi menyebut sedikit tapi sebetulnya if we know what they want nah itu key-nya kan sebetulnya kita pengen mengetahui yang orang tahu di sana nah ini kemarin tadi itu dibahas juga dengan Pak Buntoro dia pada satu saat tahun 80-an dia pengen belajar itu tadi bagaimana marketing jarak jauh klini bukan klini kalau saya tahu kan di Indonesia itu kan jagoan ya klini-klini wah saya tahu dia pengennya apa tuh oh dia pengen pengennya motor Honda oh dia sanggupnya belinya satu setengah juta belinya sepenya tahu nah kan itu kan ya yang susah nah sekarang orang lihat itu dari sosial media tapi kalau dulu gimana nah saya sebetulnya ada ini juga ya yang hal yang nyeleneh juga saya pengen cari orang-orang Indonesia yang tetap menekuni ilmu-ilmu Indonesia yang susah diinikan dengan nalar yang bukan perdukunan ya tapi ilmu-ilmu tele apa ya tele apa gitu kan ada ya saya sendiri tidak mengwitness tapi kan orang ada yang gitu jadi itu harus ada yang pelajari secara keilmuan ya nah itu diterjemahkan oleh Pak Buntoro waktu itu ya marketing jarak jauh itu adalah zaman itu adalah dengan muat kalender jadi dokter dia kan hospital equipment jadi cara saya mempengaruhi dokter-dokter itu dengan ngirim kalender jadi di depannya itu ada kalender jadi kalau dia ngeliat kursi roda kursi roda ada di depannya jadi itu ya jadi dia caranya adalah saya menyulap Mas Toti itu saya kirimkan kalender-kalender zaman dulu kalau sekarang kan sosial media di-blasting nah nanti ada satu buku yang saya pengen ini juga adalah surveillance kapitalisme Mas Toti itu nanti cerita itu menarik juga bagaimana tadi Satya udah bilang itu bagaimana kalau saya tahu Pak Satya ini 57 aspek atau berapa puluh aspek Pak Satya ini oh dia sebentar lagi pengen buat kopi dia langsung saya tawarin kopi tiba-tiba dia beli karena saya udah tahu jam segini dia pasti gitu atau kalau kondisinya kayak gini kesedihan yang ini postingnya kayak gini pasti dia akan beli bakso tahu bakso tahu atau mie bakso atau apa gitu ya jadi itu ini jam segini keluarnya contohnya makanan semua jadi jadi gitu nanti kita ini yang surveillance kapitalisme tuh bukunya bagus saya baca terengah-engah baru berapa halaman bukunya luar biasa dan itu tapi berat bacanya susah oke oke keren keren buku-buku asik buku-buku memotivasi Pak Satya untuk membuat buku siap pokoknya terima kasih ini sore ini luar biasa walaupun ini ramadhan puasa semua tapi masih semangatnya tinggi dan apa sebelum kita akhiri saya mau sedikit summary dari catatan saya jadi pertama terima kasih kepada Pak Mas Budi tadi yang sudah membahas sembilan law ya dan sembilan law ini tentu ya dikatakan bahwa itu immutable ya kan dan kemudian tadi dikritisi sama Pak Satya bahwa ini gak bisa 100% kita jalankan tapi menurut saya ini sebagai penutup buku ini tetap gak salah karena dia bilang kan violate them at your own risk ya dia punya punya caveatnya dia jadi bukunya gak salah karena dia bilang tetap yang namanya nomor satu itu penting dan terbukti bahwa ternyata tidak juga teh botol menjadi teh pucuk dan sebagainya gitu ya jadi itu diruntuhkan sekarang tapi secara buku masih tetap berlaku walaupun lawnya jadi ada yang kita break-break the law kemudian yang kedua apakah ini berlaku juga untuk andekan kita masih setuju bahwa ini 22 hukum ini memang immutable apa berlaku di bidang jasa sama dengan di bidang produk ya ternyata jawabannya sama ya dua-duanya bisa diberlakukan mau produk mau jasa itu bisa dilakukan jadi ini diskusinya panjang lebar tadi yang ketiga saya ingin menggarisbawahi salah satu law yaitu law fokus karena ini menarik dan dari awal Pak Budi membahas ini menggelinding terus dibahas sampai masalah integriti kemudian Bu Ije juga memberikan masukan Pak Satya juga dan saya melihat bahwa integriti atau apapun yang kita ambil itu menjadi penting karena terima kasih juga Pak Budi karena tadi melabelkan saya dengan change management berarti Saiful teman saya itu benar saya ini orang change management jadi yaudah saya pakai itu aja selamanya peduli amat bahwa saya tahu marketing saya tahu blockchain itu gak penting yang penting pokoknya harus change management terima kasih dan Pak Budi udah meng-declare dirinya integriti the company is an integriti company gitu ya menurut saya juga we have to stick to that one word bahkan bagus satu kata cuman kayak Tom Peters dari dulu padahal Tom Peters itu in search of excellence itu tahun 1982 ya sampai sekarang masih dipakai bahkan membuat buku The Excellence Dividend dan itu gak pernah dia tinggalkan terus seperti itu demikian yang bisa saya rangkum mungkin Pak Budi sebagai pembahas dan juga sekaligus sebagai tamu akan ada semacam closing statement gitu silahkan Mas Budi cuma satu ini bukunya menurut saya pantas bukan pantas mungkin wajib untuk dibaca karena bukunya sangat mudah gak panjang bukunya gampang dicerna sebagai sebuah kalau bukan untuk orang marketing selesai oke baik terima kasih Mas Budi Rajo atas pemaparannya dan ulasannya yang luar biasa penuh semangat ini mau buka malah tambah semangat Bu Ijo dari tadi ketawa terus terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Satir juga terima kasih mantap ya mantap makasih semuanya teman-teman yang sudah bergabung selamat menikmati terima kasih selamat menikmati